Halo sobat dinasti, jumpa kembali dengan dinasti road custom ya sobat, di kesempatan ini saya mau membuat shock join dengan sistem put in yaitu seperti apa proses dan langkahnya bisa simak videonya, jangan di skip biar tidak ada langkah yang terlewatkan disini saya mempunyai karbon solid ini pesanan di rencana mau dibuat casting ini panjangnya 2 meter jadi nanti kita potong menjadi 2 terus kita buatkan butt join di tengah dengan menggunakan bluetooth jadi kita tidak menggunakan shock join yang isi karena kalau shock join yang besi itu banyak kekurangannya sobat karena langkah-langkahnya mari ikuti semoga ini nanti menjadi inspirasi atau bermanfaat buat kita oke sobat, kita langsung aja ke cara kita untuk membuat butt join dengan sistem yang biasa disebut put in seperti apa, yuk kita langsung aja oke sobat, ini tadi sudah saya ukur dan sudah saya tentukan titik potongnya ada disini jadi kita potong dulu oke sobat, setelah karbon solid panjangnya terpotong dengan panjang kita ambil ini kan panjangnya 2 meter yang ujung atau yang atas ini panjang totalnya dari bawah sampai atas itu saya mengukur 120 cm nah yang bawah ini dia 80 cm nah setelah itu kita siapkan tubnya nah tub itu seperti ini sobat inilah yang disebut dengan karbon tub nah karbon tub ini nanti kita potong 10 cm jadi panjangnya sekitar segini jadi diameter ini harus sama diameter luarnya harus sama dengan diameter luar dari ini sobat nah ini kan belum bisa masuk nah nanti kita kikis atau kita serut disininya nanti kita kikis biar dia bisa masuk kesini jadi besarnya nah kita buat diameter luar sama dengan diameter luar karbon yang bawah disini nanti kita kikis dia untuk bagian yang ditanam karena put in put in ini adalah ini masuk dari atas sobat yang dibawa ini paten seperti ini nanti kita lem dia paten di dalam nah yang lakiknya di atas ini ceweknya lubangnya ini dibawa dan lakiknya masuk dari atas seperti itu itu put in jadi ini nanti kita tanam dia 4 cm jadi diusahakan dia masuk 4 cm nah sisanya 6 cm itu adalah masuk dari atasnya oke sobat dinasti dikarenakan ini tidak bisa masuk jadi kita harus mengikis dia ini jaraknya 4 cm ya sobat nah kita siapkan untuk mengamplas dia jadi kita buat dia sampai bisa masuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke coba ini udah pas 4 cm dia masuk nah sekarang kita lihat yang bagian topnya top sessionnya itu jadi dia harus masuk 6 cm nah ini top sessionnya dia harus masuk 6 cm jadi kita ukur dulu 6 cm itu seberapa 6 cm di Niam ya ya sobat 6 cm itu segini ya jadi dia harus bisa masuk disini oke sobat yang top session ini harus masuk 6 cm jadi kita ukur 6 cm ya sekitar segini dia harus bisa masuk kita amplas selamat menikmati selamat menikmati oke sobat dinasti setelah kita tadi melakukan pengamplasan disini beserta disini tadi dan ini pun shock jointnya sudah pas sudah masuk 4 cm nah sekarang saatnya kita pengaliman disininya kita pengaliman bisa menggunakan dashstone yang pencampurannya antara hitam dan putih kita campur setelah tercampur rata seperti ini kita masukkan ke dalam put jointnya lalu yang ini kita kasih selamat menikmati kita masukkan kita tarik lagi lalu sisanya ini kita ratakan ke bawah kita pasai dulu tangan kita dengan air biar dia tidak nempel ke tangan jadi kita pasai tangan kita nah ini kita ratakan ke bawahnya jadi kita buat serata mungkin nanti anda kata nanti tidak rata kita bisa amplas seperti ini oke sahabat oke sahabat setelah sambungannya terlihat seperti ini jadi dia terlihat disini ada lem besi tadi kita buat tirus biar rata dengan ini nah nanti tunggu dia kering setelah dia kering kita nanti amplas untuk kita rapikan inilah setelah kering dan sudah saya amplas dia terlihat rata disini ini ini adalah lem besinya nah ini tubenya jadi dia terlihat rata seperti ini ya setelah itu tinggal kita pengecatan sesukanya dicat warna apa setelah kita cat nah nanti kan untuk perakitannya kan tinggal disini biasanya kita kasih ornament tali disini juga kita kasih ornament tali jadi biar tubnya lebih kuat lagi oke sobat semoga video ini bermanfaat bagi sobat dinasti yang bikin bag join untuk sambungan joran sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati